Komisi 10 mengecam keras insiden terbaliknya gambar bendera Indonesia di buku panduan SEA Games 2017 yang diselenggarakan di Malaysia walaupun permintaan maaf telah disampaikan oleh pemerintah Malaysia. Anggota Komisi 10, Asdi Narang, mengatakan, kesalahan cetak gambar bendera Indonesia yang dipasang terbalik oleh panitia penyelenggaran SEA Games Malaysia merupakan hal yang sangat fatal. Ditegaskan Asdi Narang, bendera merupakan lembaga negara. Pemerintah Indonesia harus menegur keras Malaysia terkait hal ini. Selain itu, Asdi mengingatkan insiden ini bisa menjadi pelajaran Indonesia. Mengingat tahun depan Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games 2018. Sangat disayangan sekali dengan event yang besar ini. Nah ini kami juga mengharapkan dari pemerintah pusat juga, dan kami juga, ini harus kita tegur ini dari pemerintahan Malaysia ini. Kok sampai, padahal kan bendera merah putih kita kan paling gampang gitu. Masa bisa sampai kebalik kan ada juga kan bendera-bendera yang lain yang lebih turumit tapi gak ada masalah. Apakah ini kesengajaan kita tidak tahu. Sementara itu, Anggota Komisi 10, Doni Ahmad Munir, mengatakan, rakyat Indonesia sangat marah akan kecerobohan yang lakukan pihak Malaysia dalam percetakan bendera Indonesia di SEA Games. Ditambahkan Doni Ahmad Munir, insiden ini terasa sangat menyakitkan, mengingat Indonesia baru saja memperingati hari kemerdekaan yang ke-72. Menyesalkan sekali kok presiden ini bisa terjadi. Ini kecerobohan yang luar biasa, berpangkat beberapa derajat kecerobohan ini, yang sepertinya tidak boleh terjadi di sebuah event internasional, yang harusnya merajut persahabatan antara negara-negara ASEAN justru dicederai dengan adanya kesalahan dalam pemuatan simbol negeri Indonesia. Zikri dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan.